Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV Kepri Pemirsa di episode Bincang Cerdas Kali ini kami kembali hadir di wilayah Kabupaten Bintan Tepatnya kami berada di Madrasa Aliyah Negeri Bintan Dan siapakah narasumber kita di episode kali ini Bersama saya Siska Ramalia Inilah Bincang Cerdas Baik pemirsa terima kasih anda masih bersama kami Seperti yang saya sampaikan tadi Kami berada di wilayah Kabupaten Bintan Tepatnya di Madrasa Aliyah Negeri Bintan Dan pada episode kali ini kita akan lebih mengenal Seperti apa Madrasa Aliyah Negeri Bintan Atau mungkin keunggulannya dari sekolah-sekolah umum lainnya Dan untuk itu kami menghadirkan Ibu Haja Murdifak Selaku Kepala Madrasa Aliyah Negeri Bintan Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa Alhamdulillah masih semangat ya Bu ya Alhamdulillah semangat selalu Semangat selalu Kondisi guru-guru disini bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat semua di masa pandemi ini Alhamdulillah Ibu mau menyapa pemirsa TV Kepri dulu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan Allah kesehatan Sehingga kita terhindar dari COVID-19 ini Amin Terima kasih Ibu Berbicara sebelum kita berbicara tentang kurikulum Dan berbagai hal lagi tentang Madrasa Aliyah ini Bu Kapan sih berdirinya Man Bintan ini Bu? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya Man Bintan ini berdirinya tahun 2009 Tahun 2009 Dengan adanya SK Penegrian dari Kementerian Agama Pusat Yaitu SK nomor 49 tahun 2009 Yang awalnya Man Bintan ini dulu adalah sekolah swasta Yaitu Madrasa Aliyah Swasta Nurul Iman Kijang Di bawah naungan dari Yayasan Nurul Iman Kijang Jadi Madrasa Aliyah Swasta Nurul Iman Kijang itu Dulu berdirinya pada tahun 2002 2002 Setelah itu selama sekitar 7 tahun masih swasta Kemudian 2009 barulah menjadi negeri yang namanya adalah menjadi Man Bintan Berarti sudah menjadi negeri di tahun 2009 Ini kan kita lokasinya sekarang di daerah Korindo ya Bu? Kalau sempat yang saya tahu dulunya tidak di sini Iya benar tidak di sini Dulu pada awalnya Madrasa Aliyah Swasta Nurul Iman itu berdiri di jalan Tenggiri Beralamatkan di jalan Tenggiri di Kijang Kota Namun setelah kita menjadi negeri yang bernama Man Bintan Akhirnya kita dipindahkan ke lokasi yang baru yang beralamat di kampung Jawa Kelurahan Sungai Lekop Jalan Korindo Bintan Timur ini Cukup jauh juga ya Bu Ya lumayan cukup jauh Sampai ke Korindo agak masuk ke dalam lagi ya Iya benar benar Tapi nyaman suasananya nyaman Lebih tenang ya untuk siswa belajar Benar benar Jauh dari jalan raya juga ya Bu Ya betul Baik Bu Berdiri menjadi negeri dari tahun 2009 Bagaimana kurikulum yang digunakan Man Bintan ini Bu Kurikulum yang digunakan di Man Bintan ini sama dengan sekolah tingkat SLTA yang lain Yaitu kita menggunakan kurikulum 2013 Nah untuk masa pandemi ini kurikulum 2013 ini kita menggunakan kurikulum darurat Kurikulum darurat ya selama pandemi COVID-19 ini Nah disini guru-guru harus bisa melaksanakan pembelajaran dari kurikulum 2013 kemudian kurikulum darurat Yang dulunya pembelajaran tatap buka kita sekarang menjadi pembelajaran daring atau online Nah dalam masa pembelajaran daring ini tentunya guru-guru yang memang agak terkejut pada awalnya Tetapi lama-kelamaan juga sudah biasa Jadi yang terkejut ini bukan hanya guru tetapi siswa juga ikut terkejut Benar sama-sama terkejut ya Iya karena pembelajarannya Pembelajarannya itu daring kemudian juga membutuhkan HP Iya benar HPnya harus yang paling tidak yang agak canggih lah Kemudian juga Biaya tambahan kuotanya Iya betul Hambatannya itu termasuk dari penambahan biaya kuotanya Kemudian kadang hambatannya lagi internetnya yang sinyalnya yang kurang bagus Iya benar Dengan posisi lokasi mungkin ada yang rumah di pelosok-pelosok ya bu ya Iya itu ya murid kita juga ada yang di pulau Atau juga yang seperti ibu bilang yang di pelosok-pelosok juga ada Tapi ya mau bilang apa lagi ya tentunya ya semuanya harus kita jalani Selama proses belajar daring ini bu secara online Selain ibu sebutkan tadi salah satu kendalanya itu mungkin ketersediaan alat komunikasi Kemudian posisi pelosok-pelosok itu pelosok-pelosok siswa Kemudian apalagi kendala yang dirasakan selama proses belajar daring ini bu Kendala yang dirasakan selama proses belajar daring ya mungkin Yang terutama sekali dari siswanya Dari siswanya itu Yang misalnya motivasinya kurang tinggi Itu kadang mereka agak bermalas-malasan Kadang ada tugas mereka saking adanya tugas akhirnya banyak tugas bertumpuk-tumpuk tidak dikerjakan Akhirnya membuat masalah Nah disitu kadang guru selalu memperhatikan dan saya juga kepada guru juga menanyakan Ini bagaimana anak kita nih apakah ada hambatan dan kendala Jadi kalau sekiranya anak sudah satu minggu saja tidak masuk dalam pembelajaran Misalnya tugasnya sudah menempuh itu kita langsung menelpon orang tua Dan kadang kita guru datang langsung melihat kondisi siswa Luar biasa sekali Jadi kadang disitu kita bisa tahu kondisi sosial ekonomi murid kita Kendalanya di mana Terus kadang kendalanya HPnya rusak Karena mungkin yang tadi saya bilang HPnya kurang canggih Benar sekali Seperti itu Jadi banyak kendala-kendala yang dihadapi Tapi karena kita selalu berkomunikasi dengan orang tua Guru wali kelas bersama guru BK datang langsung ke rumah Jadi kadang itu kendala-kendala itu bisa diatasi Berarti luar biasa sekali bentuk perhatian dari sekolah man ini untuk para siswanya Baik bu kita jeda sesaat boleh bu Boleh Baik pemirsa TV Kepri kita jeda sesaat Usai jeda kita akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas Hai adik-adik disini tempatnya kalian bisa bernyanyi dan menari Bermain dan belajar bersama Juga menggambar serta mengwarnai bersama Jangan lupa ya Saksikan terus bintang kecil Hanya di TV Kepri Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu Menggali kazanah Melayu di Kepulauan Riau Melestarikan ragam kebudayaan Melayu Kultur Hanya di TV Kepri Terima kasih kerana menonton! Baik terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan kami masih berada di Madrasa Aliyah Negeri Bintan Dan bersama narasumber kami Ibu Hajah Murdifah Kita sambung sedikit ya Bu ya Jadi kalau saya apresiasi sekali bentuk perhatian dari Man Bintan untuk para siswanya ini luar biasa Sampai guru-gurunya mengunjungi kendala-kendala siswa yang diketahui Terus kemudian pemecahan masalahnya seperti apa Bu? Untuk pemecahan masalah sekiranya terdapat kesulitan-kesulitan dan hambatan Maka guru memberikan solusi kepada siswa dan orang tua Di antaranya yang pertama adalah bagaimana kalau siswa itu datang ke sekolah Kalau memang tidak ada HP, sinyalnya tidak bagus silahkan datang ke sekolah Belajar di persekitaran sekolah Misalnya belajar di musola atau di kelas paling ujung mana Jadi tidak boleh berkerumun atau tidak boleh berkumpul Jadi mereka menggunakan fasilitas sekolah, wifi sekolah yang dipakai Itu yang pertama Kemudian yang kedua juga guru-guru menyiapkan modul Modul pembelajaran Seperti bentuk lembar kerja Jadi setiap guru menyiapkan modul lembar kerja Jadi ketika anak datang Mereka langsung kita berikan saja modulnya Jadi tidak perlu berlama-lama kita sudah memfotokopi yang banyak Jadi kita berikan modulnya Nanti kita berikan batas waktu Satu minggu misalnya Itu harus kamu kumpulkan lagi ke sekolah Jadi itu juga tidak menambah kesulitan dan beban dari guru Untuk memberikan penilaian terhadap siswa Jadi kita saling membantu saja ya Bu Iya, saling membantu Baik Bu, apa saja sih mata pelajaran yang ada di Manbintan yang berbeda dari sekolah umum lainnya? Oh iya Sebenarnya mata pelajaran di Manbintan itu sama saja Dengan mata pelajaran yang ada di tingkat SLTA SMA Sederajan Cuman untuk Manbintan ini ada tambahan yaitu tambahan mata pelajaran agama Jadi kalau misalnya di SMA Mata pelajarannya hanya 14 Mata pelajaran agamanya ada Tapi tidak di Prioritaskan Iya Kalau kami dipecah, dipisah-pisahkan lagi mata pelajaran agamanya Menjadi 5 mata pelajaran Jadi agama itu jadi 5 mata pelajaran juga ya? Iya, diantaranya mata pelajaran fikir, Quran hadis, SKI, Bahasa Arab Kemudian juga akidah ahlak Nah itu saja yang sebenarnya agak membedakan dengan mata pelajaran di sekolah yang umum Itu dari tingkatan atas sampai bawah itu semua wajib mengikuti 5 mata pelajaran agama itu? Iya, 5 mata pelajaran agama Jadi sebenarnya pelajaran yang ada di MAN ini Sebenarnya pelajaran umum juga diajarkan agamanya juga lebih di Tekankan Lebih di dalam ya agama para siswa Baik Bu Menjadi negeri di tahun 2009 Bu Apa prestasi yang sudah diraih MAN Bintan ini? Prestasi yang diraih selama masa pandemi Alhamdulillah selama masa pandemi kurang lebih 2 tahun ini berlangsung Siswa kami ada prestasi-prestasi baik non akademik maupun akademik Kalau prestasi yang non akademik Kelihatannya saya lihat anak-anak kami lebih unggul di bidang keagamaan Bidang keagamaan Seperti di MTK Di MTK baik di Kabupaten Bintan maupun di provinsi Anak kami biasanya diberikan kepercayaan untuk mengikuti lomba Karena di sini kami di MAN Bintan ini Sering kami mengadakan lomba-lomba dalam memperingati Hari Besar Islam Nah lomba-lomba keagamaan kami pisahkan Jadi Hari Besar Islam lomba-lomba keagamaan Kalau 17 Agustus berarti lomba-lomba bagaimana kita cinta terhadap bangsa dan negara kita Dibedakan ya Bu Dibedakan ya Sama nasional ya Jadi kami tahu oh ini bibit-bibit yang bisa kita unggulkan Untuk kalau ada nanti lomba-lomba di tingkat kecamatan maupun kabupaten Nah inilah yang kami usulkan untuk mengikuti Di bidang agama lain, di bidang nasional juga lain ya Bu Dan Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin Anak kami mengikuti lomba MTK Baik STK Juga bisa mewakili Kabupaten Bintan Membawa nama baik Kabupaten Bintan Dan juga membawa nama baik Provinsi Kepri Terutama anak kami ada yang bernama Rizka Oktavianti Juara Tilawahadis untuk tingkat Kabupaten Bintan Dan tingkat Provinsi Kemudian ke nasional Wah luar biasa sekali Tahun ini dia juga ikut Sekarang saya dengar sedang TC untuk mengikuti lomba di tingkat Provinsi Luar biasa sekali Nah itu dari non-akademiknya Bu ya Non-akademik Kalau akademik Kalau untuk akademik Alhamdulillah Mengikuti lomba-lomba olimpiade KSN dan KSM Anak-anak kami Alhamdulillah masih bisa ikut menorehkan prestasi Ada yang lomba KSM di tingkat Provinsi Khusus dengan berlomba di seluruh Madrasa yang ada di Provinsi Kepri Lomba KSM tersebut Juara 1 Mata Pelajaran Kimia dan Fisika Sama-sama juara 1 di tingkat Provinsi Kemudian baru-baru ini di tahun 2021 2021 siswa kami juga ada 4 mata pelajaran yang dilombakan di tingkat KSN Berlomba dengan siswa Madrasa dan siswa SLTA sederajat yang ada di Kabupaten Bintan Anak kami masih bisa membawa nama baik Madrasa dan nama baik Kabupaten Jadi dari akademiknya juga luar biasa Akademiknya juga ada ditonjolkan ya Bu Ya walaupun masa pandemi seperti ini Nah tadi Ibu menyebutkan prestasi-prestasi siswanya Nah kalau prestasi gurunya gimana? Kalau untuk prestasi gurunya sebelum masa pandemi Guru kami bisa meraih prestasi guru berprestasi Baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi Namun semasa pandemi Karena belum ada lomba untuk guru berprestasi Akhirnya belum ada di masa pandemi ini Di masa pandemi ini Belum ada Ibu Kepala Madrasa Alian Negeri Sudah menjelaskan beberapa prestasi yang diraih Dari siswa maupun guru Di sebelum pandemi Bahkan setelah pandemi Dan nanti kita sambung di segmen selanjutnya Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas Hai adik-adik Di sini tempatnya Kalian bisa bernyanyi dan menari Bermain dan belajar bersama Juga menggambar serta mengwarnai bersama Jangan lupa ya Saksikan terus Bintang Kecil Hanya di TV Kepri Menampilkan budaya kekulauan Riau Dari kesenian maupun adat istiadat Jadikan budaya Kepulauan Riau Sebagai bunda tanah Melayu Menggali ke tanah Melayu di Kepulauan Riau Melestarikan ragam kebudayaan Melayu Kultur Hanya di TV Kepri Info-info terkini di berbagai belahan dunia Dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu MPM hadir di setiap hari Hanya di TV Kepri Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa Menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik Kerja dengan ikhlas Berprestasi Maupun dari segi Sri lakunya Profil pendidikan hanya di TV Kepri Terima kasih Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Dan masih bersama narasumber kami Ibu Hajah Murdifah Selaku Kepala Madrasa Alia Negeri Bintan Kita sambung ya Bu Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas Tentang prestasi-prestasi siswa dan guru di Man Bintan ini Kemudian sejauh ini Bu Program unggulan apa yang ada di Man Bintan ini Bu? Untuk program unggulan yang ada di Man Bintan Kami sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan rapat majlis guru di Man Bintan Ada beberapa program unggulan di Man Bintan Karena Man Bintan ini adalah sekolah umum yang berkiri khas agama Tentu kami harus mempunyai program unggulan Tentunya yang pertama adalah di bidang keagamaan Nah yang pertama itu adalah program PKBG PKBG kemudian yang kedua adalah program Tafis Dan yang ketiga adalah program Tilawah Al-Quran Itu programnya Itu diikuti para siswa wajib atau bagaimana? Para siswa ada yang wajib dan ada yang tidak wajib Berarti itu termasuk eskul ya Bu? Ya termasuk Jadi kalau untuk PKBG itu memang wajib semuanya Wajib Tapi itu tidak masuk dalam kegiatan eskulnya Yang kami masukkan dalam kegiatan eskul yang hari-hari Itu kita tidak masukkan Tetapi pembelajaran PKBG itu Karena bagaimana kami merasa Ada kegelisahan kami Bagaimana siswa-siswa yang masuk ke Man Bintan ini Ketika dia keluar dari Man Bintan Dia itu bisa membaca Al-Quran Ketika lulus dari Man Bintan Bisa membaca Al-Quran Wajib bisa membaca Al-Quran Jadi ketika masuk ke Man Bintan ini Banyak siswa yang ketika masuk ke Man Dia takut Takut diantaranya mengapa? Padahal kan kita sama-sama Orang Islam harus bisa mengaji Jadi kami dari mulai PPDB Kami sudah mengelompokkan Mana siswa yang sudah bacaan Al-Qurannya bagus Dan mana siswa yang bacaan Al-Qurannya sedang Dan yang tidak bisa Nah yang bacaan Al-Quran sedang dan tidak bisa Kami kumpulkan dalam satu kelas Yang bacaannya bagus Kami masukkan dalam program Tafis Tafis Al-Quran Jadi setiap awal mula pembelajaran Kita memulai dulu dengan membaca Al-Quran Nah yang program Tafis Kita ada waktunya tersendiri Dan yang pembacaan Al-Quran yang tiap hari Yang anak yang tidak bisa baca Al-Quran Kita ajarkan untuk bagaimana dia bisa membaca Al-Quran Jadi setiap guru mengajar untuk membaca Al-Quran Setiap pagi Baik itu guru mata pelajaran umum Maupun guru mata pelajaran agama Jadi itu merupakan kegiatan wajib ya Bu Iya yang untuk PKBQ Jadi kalau untuk dari PPDB sendiri Berarti siswa dari awal itu sudah dites bisa mengaji atau tidak Iya Jadi kami hanya mau tahu pemetaan saja Berapa banyak anak yang sudah hafal Al-Quran Jus 1 sampai Jus 5 Sejauh ini ada yang masuk langsung sudah hafal gitu Bu Sudah Sudah ada Ini untuk PPDB yang sekarang ini Sudah ada yang hafal 5 Jus Yang 6 Jus Luar biasa Kadang nanti kalau sudah keluar Dan lulus dari Man Bintan Ada yang hafal 15 Jus Ada juga Luar biasa Jadi sebenarnya Iya Jadi sebenarnya kami Tidak hanya kami yang mendidik anak itu untuk menjadi bisa Tetapi juga masyarakat yang ada di sekitar kita Kadang siswa kita kan berasal dari pesantren Juga kadang orang tuanya juga mendidik anaknya Jadi kami Intinya kami membantu proses pembelajaran anak yang ada di pesantren ataupun ada yang di rumah Dari orang tua Iya orang tua mengajar kami menambahkan lagi di sekolah Benar sekali Baik Bu sekarang ini kita mau masukin tahun ajaran baru ya Bu Bagaimana proses PPDB di Man Bintan ini Bu Kalau untuk proses PPDB di Man Bintan kami sudah memulainya dari bulan Mei Bulan Mei ya Ya Kemudian untuk gelombang pertama itu kita baru mendapat siswa sebanyak 27 orang siswa 27 orang siswa Dan sudah kita tes kebanyakan mereka itu adalah mereka yang banyak menghafal Al-Quran Memang minatnya kesini ya Ya minatnya memang kesini Jadi paling tidak itu merupakan satu mutiara untuk Man Bintan untuk bisa lebih mengembangkan Ya kata lebih minat tuh pasti lebih bisa dikembangkan Ya mengembangkan minatnya lagi Sehingga kalau misalnya sekarang oh mungkin dia hanya 5 jus mungkin ketika di Man Bintan Hafalan Al-Quran nya bisa bertambah Karena dari anaknya juga memang sudah minat ya Bu Kalau untuk proses PPDB sekarang secara online? Ya secara online Kita melaksanakannya secara online melalui web madrasah Tapi kalau sekiranya orang tua tidak bisa untuk mengikutinya secara online Bisa datang ke sekolah karena setiap hari kita standby ada di sekolah Luar biasa sekali Jadi Man memfasilitasi untuk mendaftar secara langsung ke sekolah ya Bu Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan Baik Bu Adanya kurikulum baru Kemudian ada tahun ajaran baru Diwacanakan akan adanya sekolah tatap muka Gimana menurut pendapat Ibu? Ini masih di tengah pandemi ini Oh iya Kalau menurut pendapat saya dengan adanya pembelajaran tatap muka kami sangat antusias sekali Saya beserta guru-guru sangat antusias Karena kalau sekiranya pembelajaran ini masih tetap daring seperti ini Jadi tidak ada tatap mukanya walaupun mungkin tatap mukanya hanya terbatas Tapi paling tidak memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk belajar lebih serius lagi Daripada kita hanya daring semua gitu kan Tapi kalau dengan pembelajaran tatap muka Mungkin kesulitan-kesulitan siswa yang sekiranya tidak bisa diselesaikan di rumah bersama orang tuanya bisa diselesaikannya ke guru-guru Ya dia akan membuat pertanyaan-pertanyaan ke guru Kira-kira pelajaran ini caranya misalnya seperti apa Nah siswa bisa bertanya langsung kepada gurunya Luar biasa sekali, berarti pihak dari MAN ini sangat antusias untuk belajar tatap muka ya Memasuki tahun ajaran baru dan masih di tahun 2021 Kira-kira sarana dan prasarana apa yang akan dibangun di MAN Bintan ini Bu? Terima kasih untuk sarana-prasarana di MAN Bintan ini Alhamdulillah pada tahun ini kita mendapat bantuan dari dana pusat Yaitu berupa pembangunan asrama tipe 1 Nah asrama ini digunakan nanti bisa untuk siswa kita yang jauh Jauh yang mereka bisa langsung menginap di asrama Alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini bisa terbangun dan saya mohon doanya dari Mbak Siska Amin Semoga lancar Semoga cepat terbangun sehingga siswa-siswa di MAN Bintan yang jauh bisa dekat ke sekolah Semoga cepat terrealisasi Amin Terakhir Bu, Ibu selaku Kepala Madrasa Alia Negeri Bintan Apa harapan Ibu untuk MAN Bintan Serta mungkin Ibu bisa memberikan sedikit himbauan kepada siswa-siswi sekepulauan Riau di TV Kepri Silahkan Bu Terima kasih Menurut saya harapan dari kami dari MAN Bintan untuk siswa-siswi sekepulauan Riau Belajarlah yang rajin Jangan bermalas-malasan Karena kalian ini adalah generasi-generasi penerus bangsa Walaupun di masa pandemi yang seperti sekarang ini harus tetap semangat belajar Sehingga kalian bisa nanti memimpin negara ini menjadi pemimpin yang baik Menjadi generasi penerus yang baik Sehingga bisa membawa nama baik negara kita di kancah nasional maupun di internasional Mungkin itu harapan dari saya Baik Ibu kami sebelumnya mengucapkan terima kasih atas waktunya Sukses selalu, sehat selalu Semoga pandemi cepat berakhir kita bisa berjalan hidup normal ya Bu Baik pemirsa TV Kepri usai sudah bincang cerdas kita bersama Kepala Madrasa Alia Negeri Bintan Ibu Haja Murdiva Dan saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TV Kepri Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.